Oke teman-teman kembali lagi bersama kami di channel Deskar Printing yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak sablon Nah dalam video kali ini kita akan mengerjakan cetak sablon botol tumbler seperti ini dengan menggunakan alat ini yang biasa kita pakai untuk sablon cup Nah untuk prosesnya nanti kita lihat videonya ya buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Nah pertama kita setting dulu untuk dudukan roll botolnya Nah disini ketika menyablon cup ini kita lepas dan ketika menyablon botol seperti ini ini kita pasang Nah sekarang kita akan mengerjakan sablon botol maka dudukan moldingnya kita lepas kemudian kita ganti pasang yang untuk dudukan botol seperti ini Nah kemudian disini kita pas dipentokkan buat pantatnya botol supaya tidak bergeser kita pasang bau disini kemudian botol kita pasang disini nah seperti ini untuk posisi proses settingnya untuk botol seperti ini nah kemudian rakelnya diatas nanti tinggal ditekan seperti ini nah untuk ujung rakel posisikan pas di tengahnya botol seperti ini seperti kalau nyablon ditekan kelas cup jadi ujungnya rakel ini di kelas tengahnya sini kalau ditekan seperti ini oke oke pertama setelah kita pasang segerin kita akan menuangkan tintanya ya atau catnya nah disini untuk catnya saya menggunakan cat atau tinta code 41 ya Nah selain code 41 bisa juga menggunakan tinta atau cat merk epi nah ini tintanya warna putih nah ini untuk sablon botol 50 pcs segini ini cukup nah jadi kira-kira segini untuk sablon botol sebanyak ini 50 pcs kemudian kita aduk-aduk dan kita tambahkan m3 terlebih dahulu ya kemudian diaduk-aduk sampai merata setelah diaduk kemudian dites dulu menggunakan kertas nah setelah itu kita cek hasilnya di kertas sampai biasanya kita tes sampai tiga kali ya jika udah bagus hasilnya bisa langsung di botolnya seperti ini nah setelah keselitan pertama dicek hasilnya di botol jika sudah bagus langsung lanjut langsung lanjut untuk proses sablon botol semua jadi sambil kita lihat jika ada yang rusak atau mampet berarti kita bersihkan dulu screennya nah untuk sablonnya pelan-pelan saja tidak usah buru-buru karena botolnya tidak bisa dihapus untuk jika ada yang rusak nah ini hasilnya seperti ini Oh ya jika hasilnya rusak bisa dihapus dihapus tapi harus harus cepat ya sebelum kering jadi harus dihapus dengan menggunakan minyak angin Oke itu aja video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati terima kasih